Intro Premanisme telah menjadi masalah sosial yang meresahkan di Indonesia selama beberapa dekade. Premanisme yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial, serta memaksa orang lain untuk mematuhi kehendak mereka atas dasar kekerasan atau intimidasi. Nah, kali ini kami akan menyajikan kisah seseorang yang memang sudah terkenal sangat berani dan tak kenal takut untuk melawan preman lain yang mengusik dan mengganggu wilayah kekuasaannya. Siapakah dia? Maka dari itu, kalian jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jika ada orang yang berani mengganggu saya, apalagi mengganggu orang tua saya, jangan harap hidupnya akan damai dan tenang. Saya adalah anak yang tidak suka mengganggu orang lain, tapi saya paling anti ketika diganggu oleh orang lain, kata Bokir. Bokir dari Masar Majah sudah terkenal bandel di kawasan Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur pada tahun 1977. Bapak dan ibunya sudah angkat tangan atas pelakuan nakal anak ini. Sudah disekolahkan, dia malah justru pergi nongkrong ke Pasar Induk Ramadjati. Hingga suatu ketika, disaat dia nongkrong di pasar, ada salah seorang preman mendatanginya dan meminta uang kepada Bokir. Sontak, Bokir langsung mengeluarkan senjata tajam dari dalam tasnya dan langsung mengarahkan senjata itu ke arah preman tersebut. Dua kali sabetan yang dilakukan Bokir kepada preman tersebut, tapi tak mengenainya. Hingga membuat preman tersebut kabur dengan segera. Ternyata, masalah ini tidak selesai dengan segera. Perman yang hampir mati itu kembali ke pasar bersama temannya untuk mencari Bokir. Untungnya, Bokir sudah pulang ke rumahnya pada saat itu. Bokir sedikit gelisah dengan keadaan ini karena berita pencarian mereka telah tersebar luas. Hari demi hari, preman itu terus mencari Bokir dan membuatnya tidak berani keluar. Bapak dan ibunya terheran-heran karena kebiasaan Bokir yang sekarang tidak pernah keluar rumah. Namun, mereka tidak mau ikut campur. Karena Bokir selalu memberi mereka jawaban yang bernanda keras ketika mereka ditanyai apapun itu. Akibatnya, mereka takut untuk mencampuri urusan Bokir. Setelah sepuluh hari, Bokir tetap berdiam diri di dalam rumahnya. Tapi lambat laun, dia merasa bosan dan mencoba keluar dari dalam rumah dengan membawa sajam di pinggangnya. Saat menuju pasar induk ramadjati, secara tak sengaja dia bertemu dengan preman yang sedang mencarinya yang berjumlah enam orang. Perman itu langsung mengejar Bokir dengan cepat dan Bokir langsung berlari ke arah pasar induk ramadjati. Karena pasar pada saat itu penuh dengan pengunjung, para preman kesulitan mengejar Bokir yang melarikan diri dengan cepat. Akhirnya, Bokir berhasil selamat karena dibantu oleh temannya Abdul yang menyuruhnya bersembunyi di lapak dagangnya. Abdul ini penjual buah, dia salah satu teman Bokir yang terbilang sangat akrab dengan Bokir. Abdul anak putus sekolah, sehingga membuat dia sudah mencari uang sendiri di masa remaja. Terima kasih, Dul, atas bantuan lu. Kalau kagak ada lu, bisa mampus gua, ucap Bokir. Lu jangan banyak omong dulu, diem aja di sana. Mereka masih ada di sekitaran sini, ucap Abdul berbisik. Tak lama kemudian, preman tersebut pergi menjauh dari tempat persembunyian Bokir, yang membuat Bokir bisa sedikit tenang di sana. Hingga sore pun menjelang, Bokir masih belum berani untuk pulang sendiri ke rumah. Karena takut, nanti bakal bertemu kembali dengan preman tersebut. Karena melihat Bokir masih takut untuk pulang, Abdul pun mengajak Bokir untuk pulang bersama. Tetapi di perjalanan pulang, sangat tak disangka ternyata feeling Bokir benar. Mereka bertemu lagi dengan preman tersebut di warkot Pak Hamdan yang tak jauh dari rumah Bokir. Jumlahnya lebih banyak dari tadi pagi, ucap Bokir. Preman itu tiba-tiba menghampiri mereka berdua. Bokir tidak menyadari bahwa Abdul sudah menyiapkan parang di dalam jaketnya untuk berjaga. Parang itu keluar dari dalam jaketnya, membuat Bokir mengeluarkan senjatanya juga. Lu siap perang gak? ucap Abdul. Tapi dul, pasukan mereka banyak sekali, ucap Bokir. Gua gak gentar, pokoknya lu jangan jauh dari gua, ucap Abdul. Berkelahian pun terjadi, hingga warga sekitar berteriak histeris melihatnya. Bokir dan Abdul terus memegang senjatanya. Hingga sekitar satu hingga tiga preman tumbang akibat tebasan senjata mereka. Tak lama kemudian, Pak RT bersama Hansip Kampung datang untuk memisahkan mereka. Dan mereka semua kabur, termasuk Bokir dan Abdul. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Bokir. Mereka beristirahat sejenak karena letih setelah berjuang melawan preman. Jam sudah menunjukkan pukul sebas malam dan Abdul pamit untuk pulang. Tetapi, Bokir mencegahnya karena takut bertemu dengan preman lagi di jalan. Namun, Abdul tetap bersikeras untuk pulang karena kasihan dengan ibunya sendirian di rumah. Tak beberapa lama Abdul pulang, tiba-tiba ada salah seorang warga menggedor pintu rumah Bokir dengan kencang. Sehingga membuat Bokir terbangun dari tidurnya. Orang tersebut mengabarkan kalau Abdul dibawa ke rumah sakit akibat ditikam oleh preman. Sontak, Bokir pun kaget dan segera menyusul Abdul ke rumah sakit tempat Abdul dirawat. Sesampainya di rumah sakit, Bokir langsung menuju ke ruangan tempat Abdul dirawat. Terlihat, Abdul masih dalam penanganan dokter pada saat itu. Ibu Abdul menangis tiada henti melihat keadaan anaknya. Dan Bokir pun langsung mendekati ibu Abdul dan berusaha untuk menenangkannya. Hingga pagi pun menjelang. Abdul pun akhirnya bisa diselamatkan dengan luka jahitan di punggung dan di perut sebelah kanan. Sungguh luar biasa perjuangan Abdul untuk bisa bertahan dengan dua tusukan itu. Setelah kejadian itu, Bokir tak tinggal diam. Dengan senjata andalannya, dia langsung mencari keberadaan preman-preman itu menuju ke pasar Induk Ramajati. Dari ujung hingga ujung pasar, tak kunjung Bokir menemui mereka. Hingga sore menjelang, Bokir tak sengaja bertemu dengan salah seorang teman dari preman tersebut. Langsung saja, tanpa basa-basi, Bokir langsung memberikan tebasan kenang-kenangan di kaki kanan preman tersebut. Hingga membuat kaki kanan preman tersebut banyak mengeluarkan darah. Ini akibat karena Anda mengganggu pasar dan teman saya yang ada di sana. Beritahu bosmu bahwa saya telah mencari dia. Jika Anda ingin tetap hidup di sini, tinggalkan tempat ini. Tetapi jika Anda bosan dengan kehidupan ini, cari saya di sini. Saya akan menghabisi kalian semua, katanya dengan lantang. Kesokan harinya, akhirnya Abdul diizinkan untuk pulang ke rumah. Karena dia sudah beberapa hari tidak membuka dagangannya di pasar. Bokir berinisiatif membantunya menjual barangnya di pasar. Tujuannya adalah untuk mendapat lebih banyak uang untuk biaya pengobatan ke rumah sakit. Hari demi hari Bokir berjualan, pendapatannya yang dia dapat lumayan cukup besar. Sehingga membuat dia semakin bersemangat membantu Abdul. Tapi suatu ketika, hal yang tak diinginkan terjadi. Ketika Bokir lagi melayani pelanggan yang berbelanja, tiba-tiba datanglah preman yang telah lama mencari Bokir secara beramai-ramai. Dan langsung menyerang Bokir tanpa ampun. Untungnya, Bokir langsung berontak dan memegang senjatanya. Sehingga dia masih bisa berusaha menyerang balik para preman tersebut. Saat Bokir sudah sangat terpojok, tiba-tiba datang Bang Apandi dan pengikutnya langsung membantunya. Sehingga terjadilah peperangan yang sangat hebat. Mereka saling tikam, hajar, dan menghancurkan satu sama lain. Sehingga suasana pasar menjadi tidak terkendali. Membuat musuh Bokir kabur meninggalkan perkelahian. Setelah perkelahian berakhir, Bokir langsung berterima kasih kepada Bang Apandi atas bantuan yang dia berikan. Dan Bokir memberikan Bang Apandi buah jeruk dan apel. Bang Apandi dengan senang hati menerimanya dan membagikan buah itu kepada anak buahnya. Bang Apandi adalah mantan preman besar di pasar Induk Ramadjati. Dan dia sudah tobat untuk melakukan perjalanan singkat untuk merefreskan diri. Dia dermawan dan baik kepada semua pedagang. Karena hal itulah, dia sangat disegani oleh semua orang. Terutama di kawasan pasar Induk Ramadjati ini. Sekarang Bang Apandi sudah menjadi bos sayur di pasar Induk Ramadjati. Tetapi, istrinya lah yang mengelola bisnis itu. Dia sekarang hanya menikmati sisa hidupnya dengan bersantai dan pergi ke pengajian. Singkat cerita, setelah pukul 5 sore, Bang Apandi meminta Bokir untuk berkemas dan segera pulang. Karena dia takut para preman itu akan kembali menyerang. Bokir pun dengan cepat menerima saran itu. Setelah ruko sudah ditutup, Bokir langsung menuju ke rumah Abdul untuk memberikan hasil dagangannya tadi. Setelah sampai di rumah Abdul, Abdul pun terkejut melihat muka Bokir yang sudah babak belur. Lu kenapa? Siapa yang buat lu begini? Ucap Abdul. Kagak ape-ape, Dul. Preman kampung tadi kembali nyerang gua di pasar. Untung ada Bang Apandi yang bantuin gua. Ucap Bokir. Terus-terus, ucap Abdul. Terus-terus apaannya nih? Udah kayak tukang parkir aja lu, Dul. Hahaha, ucap Bokir. Mereka pun akhirnya bersendah kurau sambil ngopi di rumah Abdul sambil menunggu kumandang azan maghrib selesai. Setelah itu, Bokir memberikan hasil jualan yang ia dapati hari ini kepada Abdul. Wah banyak bener pendapatan lu hari ini, ucap Abdul penuh kaget. Yaelah, bisa aja lu. Mungkin kalau lu yang berjualan, duitnya pasti lebih banyak, ucap Bokir. Cuma gara-gara gua punya masalah, lu jadi kena imbasnya gini, Dul. Ucap Bokir penuh sedih. Cuih, sosok sedih pula kau. Kita ini udah berteman dari kecil. Jadi masalahmu adalah masalahku juga. Ucap Abdul dengan bercanda. Nih gaji lu. Nih tambahan buat orang tuamu ya. Tolong lu belikan mereka makanan untuk makan malam ini ya. Jangan kagak lu beliin, gua tampol lu, ucap Abdul. Yee yee yee, makasih ya, Dul, ucap Bokir. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam, Bokir berpamitan untuk pulang karena dia berencana untuk berjualan lagi besok. Saat dia pulang, dia mampir di nasi goreng Pak Kuntul untuk membeli nasi goreng untuk kedua orang tuanya. Bokir kemudian tiba di rumahnya dan terkejut melihat ibunya menangis. Sontak, membuat Bokir menjadi lebih cemas dan bertanya-tanya. Kenapa ibu menangis, ucap Bokir. Tadi rumah kita didatangi preman, nak. Mereka mencarimu dan mengancam kami kalau kamu mau dihabisi sama preman-preman itu. Perhiasan ibu juga diambil sama mereka, nak, ucap ibu Bokir sambil menangis. Bokir sangat marah saat itu dan ingin mencari mereka segera. Namun, ibunya melarang dia untuk pergi karena hari sudah malam dan takut terjadi apa-apa dengan Bokir. Jika dia melawan. Hingga, Bokir pun menuruti permintaan ibunya dan segera tenang. Tanpa sepengetahuan ibunya, Bokir segera pergi ke gudang bapaknya untuk mengambil sebilah celurit yang sudah lama ia simpan dan mulai mengasahnya dengan tajam. Tujuannya adalah untuk berjaga malam dan menghabisi preman itu di keesokan harinya. Subuh pun menjelang, Bokir bergegas pergi ke pasar untuk mulai berjualan kembali dengan sebilah celurit yang ia selipkan di balik jaketnya. Tampak, suasana pasar pagi itu aman tentram. Ramai sekali pengunjungnya, sehingga membuat Bokir semakin bersemangat untuk berjualan. Hingga tepat di pukul tujuh pagi, preman-preman itu akhirnya datang ke pasar. Bokir pun langsung bersembunyi agar preman itu tak melihatnya. Hingga tiba waktunya, di saat para preman itu lengah dari hadapannya, Bokir pun berlari dan langsung menebaskan celuritnya ke arah para preman itu. Mereka semua terkejut dengan kedatangan Bokir dari belakang. Sehingga, para preman tersebut berjatuhan dan berlari menjauhi Bokir yang sudah kalut dengan emosinya. Dan sangat disayangkan, ternyata salah satu preman yang terjatuh itu adalah bos dari komplotan itu. Hingga, membuat Bokir tak segan-segan langsung menebaskan celuritnya ke arah preman itu. Sehingga, mengenai tangan kanan preman itu dan membuat tangannya hampir putus. Sontak, preman dan anak buahnya langsung menghantam balik Bokir tiada ampun. Yang membuat Bokir kewalahan menghadapinya sendiri. Hampir mati aku saat itu. Untung, ada Bang Afandi dan teman-temannya datang kembali tepat waktu di saat aku lagi membutuhkan pertolongan. Dia seperti malaikat untuk hidupku, ucap Bokir. Para preman itu akhirnya kembali dihajar habis-habisan oleh Bang Afandi tanpa ampun. Hingga, semuanya sudah selesai tak berdaya. Lalu, para preman itu diikat oleh Bang Afandi dan langsung dibawa ke kantor polisi terdekat. Karena pada saat itu kasus ini sudah berurusan dengan polisi. Maka untuk sementara waktu, Bang Afandi menyuruh Bokir untuk pergi menjauh dari kota Jakarta. Karena Bang Afandi sudah yakin bisa-bisa kasus ini bakal membawa Bokir untuk ikut masuk juga ke jeruji besi bersama para preman-preman tersebut. Setelah pamit dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Afandi, Bokir pun langsung pulang ke rumah dan meminta izin kepada kedua orang tuanya ingin pergi meninggalkan kota Jakarta untuk sementara waktu. Awalnya, mereka tidak mengizinkannya. Tetapi karena ini sangat mendesak, akhirnya orang tua Bokir pun mengizinkannya. Setelah itu, Bokir langsung bergegas mencari bus ke arah Padang ke tempat bibinya dan pergi meninggalkan pasar Induk Ramadjati. Bokir sebenarnya tak tega meninggalkan bapak dan ibunya berdua saja di Jakarta karena ada mereka yang sudah tua dan tidak ada yang menjaga mereka. Tapi, keadaannya mengharuskan Bokir untuk pergi meninggalkan kota Jakarta dan kedua orang tuanya. Hingga, pergilah Bokir menuju terminal Kaideres untuk mencari bus ke arah Padang. Tak lama menunggu di terminal, akhirnya bus yang mengarah ke Padang datang dan membawa Bokir menuju kota Padang. Selama di perjalanan, sama sekali tak ada masalah apapun. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Hingga pada akhirnya, Bokir pun terlelap tidur di dalam bus. Di dalam perjalanan, Bokir hanya dibekali nasi ayam yang dibungkus oleh ibunya dan sedikit uang untuk dia bertahan di kota Padang. Selama di perjalanan, akhirnya bus berhenti di pertengahan jalan karena ban bus tersebut kempes dan para supir harus menggantikannya. Selama bus berhenti, Bokir segera membuka nasi ayam buatan ibunya karena pada saat itu Bokir sudah sangat lapar. Lalu, Bokir menyapa teman sebangkunya yang tidak ia kenali untuk makan. Mereka saling berkenalan, orang tersebut bernama Waden. Selama di dalam bus, mereka saling bercerita layaknya orang yang sudah lama kenal. Hingga yang membuat terkejut, ternyata cerita mereka itu sama-sama bertujuan untuk melarikan diri dari kota Jakarta. Hingga membuat mereka berdua tertawa terbahak-bahak mendengar nasib yang sama mereka alami. Waden ini adalah perampok kelas kakak di Jakarta. Tujuan utama dia adalah rumah para kongomerat dan perumahan orang-orang kaya. Tak tanggung-tanggung, dia juga berani melukai korbannya apabila mencoba untuk melawan. Dia melakukan perampokan itu selalu ditemani temannya bernama Fauzi. Tapi sangat disayangkan, Fauzi tertangkap oleh warga saat mereka lagi melakukan perampokan di daerah perumahan mewah di kawasan Jakarta Selatan. Pada saat itu, ia tidak bisa membantu Fauzi karena warga sudah sangat ramai mengepung kami. Fauzi terjatuh di saat kami berlari menuju kendaraan kami. Hingga membuat dia menjadi bulan-bulanan warga setempat. Aku pun langsung tajap gas meninggalkan Fauzi. Bukan tidak setiakawan, tapi itulah janji awal kami. Apabila satu tertangkap, maka kita tidak boleh kecampur dan harus segera menyelamatkan diri, ucapnya. Hasilnya cukup besar yang kami dapat pada saat itu. Hingga akhirnya, tujuan utama Waden langsung menuju ke rumah istri dari Fauzi dan membagikan sebagian hasil yang ia dapati. Setelah itu, ia menuju ke rumahnya dan memberikan sebagian yang ia dapat ke istrinya. Di saat itu pula, aku pamit untuk pergi kabur dari kota Jakarta dan meninggalkan anak dan istriku. Tak terasa, akhirnya mereka tiba di kota Padang. Mereka berdua berpisah di sana. Bokir menuju ke rumah bibinya dan Waden pun tak tahu mau kemana. Hingga, tibalah Bokir di rumah bibinya. Bokir sangat dijamu oleh bibinya. Dimasakin makanan yang enak dan disediakan kamar yang sudah rapi. Bibi Bokir ini adalah adik dari ibunya. Dia sangat menyayangi Bokir. Sewaktu Bokir masih kecil, bibinya inilah yang selalu merawat Bokir. Maka dari itu, Bokir sangat disayang sama bibinya. Satu tahun pun berlalu, Bokir semakin betah untuk tinggal di Padang. Selama di Padang, Bokir bekerja di toko bangunan milik teman pamannya. Bokir sangat disayang oleh pemilik toko karena Bokir bekerja sangat ulet dan cepat. Sehingga, pemilik toko memberikan Bokir sebuah sepeda. Tapi hal itu menjadikan sebuah kecembruan sosial bagi para pekerja lainnya. Yang membuat Bokir dijauhi oleh teman-teman yang bekerja di sana. Semakin hari berlalu, Bokir pun mulai tidak semangat untuk bekerja. Dikarenakan, semua teman-temannya semakin menjauhkannya. Keesokan harinya, Bokir mengembalikan sepeda tersebut kepada bosnya. Dan ia pun mengajukan diri untuk mundur dari kerjaan tersebut. Bosnya pun sangat terkejut dan menahan Bokir untuk tetap tinggal bekerja bersama dia. Tapi dengan sangat berat hati, Bokir tetap ingin keluar dari sana. Karena dia berpikir sudah tidak ada kenyamanan lagi untuk berada di sana. Hari-hari pun berlalu, Bokir menganggur dan mencoba untuk mencari pekerjaan baru. Hingga ia harus keluar masuk toko untuk mencari pekerjaan baru. Tapi tak disangka, di saat ia mencoba mencari pekerjaan. Ternyata ia bertemu lagi dengan Waden, orang yang dulu pernah satu bus dengan dia di saat menuju ke kota Padang. Di saat itu pula, mereka pun langsung menuju ke warung kopi terdekat untuk beristirahat dan mengobrol. Bang Waden sibuk apa sekarang? Ucap Bokir. Gue sekarang markir di depan warung Pak Jono. Tuh di seberang sana warungnya. Tapi karena Pak Jono hari ini libur, gue jadinya ikutan libur dah. Ucapnya. Oh gitu, lumayan dong penghasilannya. Terus abang tinggalnya di mana? Ucap Bokir. Gue ngontrak di belakang sini. Istri dan anak gue akhirnya juga mau gue ajak ke sini. Nah lu sendiri sibuk apa sekarang? Ucap Waden. Gue nganggur bang. Nih gue lagi cari kerjaan. Eh malah ketemu lu di sini. Ucap Bokir. Setelah beberapa lama mereka berbincang, tiba-tiba Waden memiliki ide untuk mengasah kembali jiwa rampoknya bersama Bokir. Gimana? Kalau lu ikut merampok sama gue? Ucap Waden dengan lantang. Mendengar ajakan itu, Bokir pun kaget dan langsung menolak mentah-mentah. Sebabnya Bokir takut karena ia tidak pernah melakukannya. Hingga akhirnya, keluarlah bujuk rayu manis dari Waden dengan mengimi-iningi Bokir dengan banyak harta yang ada di dalam rumah yang akan dirampok tersebut. Sehingga, membuat Bokir menjadi ragu untuk ikut atau tidaknya. Bang Waden, beri waktu gue untuk berpikir beberapa waktu ini. Kalau gue fix ikut, gue bakal datangi lu ke sini atau ke tempat lu markir ya. Kalau untuk sekarang, gue benar-benar masih bimbang dan takut bang, ucap Bokir. Akhirnya, percakapan itu berakhir. Bokir pun berpamitan untuk melanjutkan mencari pekerjaan yang lain. Sepanyang perjalanan, belum juga Bokir mendapatkan sebuah pekerjaan. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Akhirnya, Bokir pulang ke rumah bibinya dengan wajah yang kecewa dan lesu. Di dalam kamarnya, Bokir lalu memikirkan ajakan dari Bang Waden tadi. Karena saat ini, Bokir sangat membutuhkan uang dan tidak ingin menambah beban untuk bibinya. Berjam-jam, dia memastikan hatinya untuk ikut atau tidaknya dalam sebuah rencana dari Bang Waden. Hingga akhirnya, ia tertidur dengan sendirinya. Pagi pun tiba, Bokir masih bimbang dan masih berniat mencari pekerjaan. Tapi di saat pagi itu pula, Bokir mendengarkan pertengkaran antara bibi dan pamannya. Ternyata, yang menjadi masalah dalam pertengkaran itu yakni keuangan dari keluarga bibi sudah mulai merosot. Dan itu membuat Bokir semakin mengebu-gebu untuk mendapatkan pekerjaan agar bisa membantu finansial dari bibinya. Maka pagi itu juga, Bokir langsung berpamitan dengan bibi dan pamannya untuk kembali melanjutkan mencari pekerjaan. Sepanjang perjalanan, ia keluar masuk hingga keluar toko untuk melamar pekerjaan. Tapi tak kunjung ada yang menerimanya. Karena dia sudah letih mencari pekerjaan, Maka memuncaklah niat dia untuk berniat mengikuti ajakan dari Bang Waden kemarin. Dan ia langsung menuju ke tempat di mana Bang Waden bekerja. Akhirnya, dia bertemu dengan Bang Waden. Dan dengan lantang, dia berucap bahwa sangat menyetujui ajakan Bang Waden kemarin. Lu serius nih? Lu udah mikirin semua resikonya gak? Ucap Bang Waden. Gua sangat siap lahir batin bang. Lu gak perlu raguin kalian gua, ucap Bokir. Oke kalau begitu, nanti sore kita obrolin lagi di warung kopi yeh. Kalau sekarang gua kerja dulu, ucap Bang Waden. Gua bantuin lu dah Bang, soalnya gua gak ada duit nih buat makan. Boleh kan Bang? Ucap Bokir. Yaudah oke, kalau sekedar makan aja gak perlu lu takutin dah. Mas pun gua kasih nanti sama lu, ucap Bang Waden dengan bercanda. Waktu kerja pun sudah berganti sip dan mereka berdua segera menuju warung kopi di dekat rumah Bang Waden untuk membicarakan misi perampokan yang akan mereka lakukan segera. Dari hasil rembukan mereka, ternyata mereka akan merampok salah satu rumah termewah yang ada di kawasan elit di kota Padang. Rumah itu sangat besar yang cuma dihuni satu keluarga yang hanya mempunyai satu anak saja dengan tiga ART dan satu orang satpam. Tapi yang menjadi kesulitan mereka selanjutnya adalah pagar rumah orang tersebut sangatlah tinggi untuk dipanjat. Maka Bang Waden mempunyai ide agar Bokir mau tidak mau harus bisa mendekati salah satu ART yang bekerja di sana untuk dijadikan kekasihnya yang nantinya bertujuan agar Bokir bisa leluasa untuk merayu ART itu agar bisa masuk ke sana dengan gampang. Kalau tuh cewek udah cinta sama lu, abang yakin dia mau melakukan apapun buat lu, ucap Bang Waden. Ternyata Bang Waden memang sangat profesional untuk profesi ini karena dia sangat tahu sekali gerak-gerik dan kegiatan para pemilik rumah maupun pembantu rumah tangga di sana. Besok lu mulai beraksi ya Biasanya ART yang masih gadis itu selalu pergi ke pasar untuk berbelanja sayur Di saat itulah, lu coba rayu deketin dia dan lu pake nih minyak jampi-jampi dari gua Setelah itu, lu olesin ke kedua alis lu ye Setelah selesai, lu langsung samperin tuh cewek untuk kenalan Udah dijamin, tuh cewek langsung jatuh hati sama lu Ucap Bang Waden Akhirnya, besokan hari di pagi subuh Bokir langsung pergi ke pasar untuk menunggu wanita tersebut ART tersebut ternyata pergi sendiri ke pasar Dan di saat itulah, Bokir langsung mencoba menghampirinya dengan memakai minyak jampi-jampi dari Bang Waden kemarin Wanita itu pun langsung terpesona dengan Bokir dan menyapa balik ajakan Bokir Hari demi hari mereka selalu bertemu di pasar ART tersebut semakin jatuh hati kepada Bokir Hingga tibalah waktu misi dimulai Bokir langsung membujuk ART tersebut Agar ia diperbolehkan masuk ke dalam rumah Agar mereka bisa lebih dekat dan romantis Tetapi, ART itu tidak berani dan langsung menolaknya Karena takut akan ketahuan sama penghuni lain dan pemilik rumah Akhirnya, Bokir kembali memakai minyak jampi-jampi dari Bang Waden Agar wanita itu menuruti kehendaknya Selang beberapa saat, akhirnya wanita itu menyetujui kemauan Bokir Yaudah, kebetulan bos besar besok pergi keluar kota Jadi, besok jam 9 malam aku tunggu kamu di samping rumah ya Nanti, aku pura-pura buang sampah di saat sapam lagi tidak berada di pos Agar kamu bisa masuk ke dalam Ucap ART tersebut Gini aja, besok kamu kasih obat tidur aja ke dalam kopi satpam Agar dia tertidur dan kita bisa aman untuk keluar masuk nantinya Kasih yang banyak ya Ucap Bokir Oke, siap sayang Ucap ART tersebut Bokir pun sangat bersemangat Karena ART tersebut menuruti kemauan dia Setelah itu, Bokir langsung bergegas pulang Dan menghampiri Bang Waden Untuk memberitahu misi besok Mereka berdua pun langsung menyiapkan peralatan rampok dan strategi Agar semuanya berjalan dengan baik-baik saja Setelah itu, Bokir pun langsung pulang ke rumah Untuk beristirahat dan menunggu hari esok Singkat cerita Akhirnya misi perampokan ini mulai dilaksanakan Pukul 8 malam Bokir bergegas langsung ke rumah Bang Waden Untuk mengkoordinasikan kembali misi mereka Dan langsung menyiapkan peralatan untuk merampok Hingga tibalah pukul 9 malam Bokir pun langsung pergi menemui kekasihnya itu Dan Bang Waden langsung bersiap-siap menunggu situasi aman di dalam gang Yang tidak jauh dari rumah yang mereka akan rampok Belum sampai Bokir ke tempat tujuan Ternyata kekasihnya sudah menunggu di samping rumah tersebut Dan Bokir pun langsung menghampirinya Gimana yang aman gak kalau aku masuk sekarang Tanya Bokir Udah sayang Sampamnya udah tiduran setelah aku kasih obat tidur di dalam kopinya tadi Terus bapak sama ibu baru saja pergi Katanya mau jalan-jalan ke Yogyakarta Ucap ART tersebut Terus gimana dengan ART yang lain Tanya Bokir Tenang sayang ART yang lain itu ada yang pulang ke rumah Dan yang tidur disini cuma aku sama Mbatu Kijem Dia juga udah pasti tidur Karena dia sudah tua Ucap ART tersebut Karena menurut Bokir Kondisi sudah aman terkendali Maka masuklah mereka berdua ke dalam rumah Hingga membuat ART itu lupa untuk mengunci pagar Sehingga membuat Bang Waden leluasa untuk bisa masuk juga ke dalam rumah Bokir selalu merayu ART itu dengan penuh manja Hingga membuat ART itu semakin nafsu kepada Bokir Dan membawa Bokir masuk ke dalam kamarnya Yang tujuannya agar Bang Waden bisa sangat leluasa meraup harta yang ada di dalam rumah tersebut Tanpa ada gangguan dari siapapun itu Semua berjalan sangat mulus Bokir dan ART itu saling bercumbu Hingga membuat ART itu sangat bernafsu kepada Bokir 20 menit berlalu ART itu lalu terbujur lemas Karena hebatnya pelayanan dari Bokir terhadap ART tersebut Hingga membuat ART itu tertidur sangat pulas Di saat inilah Bokir beraksi Dan membantu Bang Waden untuk meraup semua harta yang ada di dalam rumah tersebut Semua mereka ambil Berlian, permata, perhiasan, uang dan sertifikat rumah pun Mereka raup tanpa sisa Di pertengahan waktu mereka lagi asik mencari dan meraup semua harta yang ada di dalam rumah tersebut Tiba-tiba terdengar suara mobil yang masuk ke dalam rumah Mereka pun langsung panik Karena tidak menyangka bakal terjadi hal seperti ini Dikarenakan satpam saat itu sangat tertidur pulas Akibat obat yang ditaruh di dalam kopinya itu Maka keluarlah salah satu orang yang ada di dalam mobil itu Untuk membangunkan satpam yang tertidur tersebut Dan membuka pagar rumah Agar mobil bisa masuk Orang tersebut berpadan sangat besar Bertato dan memiliki senjata tajam yang ditaruh di pinggangnya Ucap Bokir Bokir pun kaget dan berpikir Rumah siapakah yang mereka rampok ini sebenarnya Kok tiba-tiba ada orang bertubuh besar datang ke rumah ini di malam hari Disanalah Bang Waden baru jujur dan menjelaskan kepada Bokir Bahwa rumah ini milik salah satu boskins terbesar asal Padang Yaitu geng naga merah Bokir langsung terbujur lemas Dan sangat takut setelah mendengar pemilik asli rumah ini Bokir marah dan sangat marah kepada Bang Waden Karena Bang Waden tidak menjelaskan dari awal Tentang siapa pemilik dari rumah ini Bang Waden tersenyum dan mencoba untuk menenangkan Bokir segera Lunggo semarah dan teriak disini Nanti aja lu marahnya Setelah kita berdua bisa keluar dari sini Ucap Bang Waden Untunglah Bokir mengerti dan bisa meredam amarahnya Singkat cerita Ternyata orang yang berada di dalam mobil itu berjumlah dua orang Mereka semua bertubuh besar dan memiliki senjata Bang Waden berpikir mungkin mereka ini anak buah dari yang punya rumah Yang diperintahkan untuk menjaga rumah ini Tak lama kemudian Orang-orang tersebut akhirnya masuk ke dalam rumah Mereka mengelilingi semua area Untuk melihat keadaan aman atau tidaknya Tapi untunglah saat itu Bokir dan Bang Waden dengan cepat sudah bersembunyi di dalam genteng rumah Hingga para preman tersebut tidak dapat menemuinya 30 menit berlalu dengan penuh sesak Dan ruang yang sempit di atas sana Tiba-tiba Bang Waden dengan tidak sengaja terbatuk Hingga membuat salah satu dari orang bertubuh besar itu mendengarnya Dan mulai memanggil temannya Untuk mencari tahu dari mana asal batuk itu berada Semua mencari Tak kunjung mereka temui Hingga akhirnya orang yang berbadan besar itu tertidur pulas Dan memberikan kesempatan Bokir dan Bang Waden Untuk segera keluar dari genteng itu dan segera kabur Perlahan-lahan mereka turun Hingga tibalah mereka di pintu belakang dari rumah tersebut Disan mereka lagi mengendap-endap mau keluar Ternyata tiba-tiba kekasih dari Bokir itu keluar dari kamarnya Sehingga tak sengaja bertemu dengan mereka berdua Sontak Tanpa basa-basi lagi Bokir langsung mendekat mulut wanita itu dengan tangannya Agar tak berteriak dan langsung kembali masuk ke kamar wanita itu Untuk bersembunyi Dengan terpaksa Bokir mengikat wanita itu dan menutup mulutnya Maafkan aku sayang Aku terpaksa melakukan ini Ucap Bokir Lalu Bang Waden meminta ART itu menunjukkan Dimana letak kunci cadangan pintu belakang Agar mereka bisa keluar dari pintu belakang rumah Tapi sangat disayangkan Wanita itu tak mau memberitahukannya Karena wanita itu sakit hati dengan Bokir yang hanya berpura-pura saja mencintainya Untung saja minyak jampi-jampi Bang Waden dibawa Bokir Dan Bokir langsung memakainya kembali Hingga membuat wanita itu langsung terpedaya kembali dengan bujuk rayu dari Bokir Dan langsung memberitahukan dimana letak kuncinya Singkat cerita Akhirnya kunci itu mereka temukan Dan dengan segera Mereka langsung meninggalkan wanita itu di kamar sendirian Menuju ke pintu belakang dari rumah tersebut Gams Sangat tak disangka Di saat mereka lagi menuju ke arah pintu tersebut Ternyata dua orang berbadan besar itu tak sengaja melihat mereka Dan langsung mengejarnya Woh maling jangan kabur lu Ucap orang tersebut Bokir dan Waden pun dengan sigap berlari sekencang-kencangnya menuju pintu itu Di saat Bang Waden lagi membuka pintu tersebut Ternyata kedua orang itu langsung menangkap mereka Bokir dan Bang Waden pun langsung memberontak Bokir berhasil terlepas Tetapi Bang Waden masih di dalam genggaman orang tersebut Lu lari aja Jangan lu pikirin gua Mumpung pintunya sudah terbuka Ucap Bang Waden Di saat mereka berhasil kabur dari rumah tersebut Ternyata Dua orang berbadan besar itu tak sengaja melihat mereka Dan langsung mengejarnya Tapi naas bagi mereka Di saat itu ternyata Waden berhasil tertangkap Dan Bokir berhasil kabur Melihat hal itu Bokir ternyata tak setega itu saja meninggalkan Waden seorang diri Bokir mencoba mengamankan dulu tas yang penuh dengan hasil rampokan itu di dekat pohon besar Dan berpikiran segera membantu Waden kembali Di saat itu juga Bokir langsung mengeluarkan parang panjang dari dalam tasnya Dan mulai kembali menolong Bang Waden Di saat Bokir kembali Ternyata Bang Waden masih mencoba melawan kedua orang tersebut sendirian Hingga tibalah Bokir secara tiba-tiba Dan langsung menebaskan parangnya ke punggung dua orang bertubuh besar itu Hingga membuat mereka terjatuh berlumuran darah Bokir mulai memainkan parangnya ke arah orang bertubuh besar itu dengan kejam Sampai akhirnya Bang Waden bisa diselamatkan Dan mereka berdua langsung berlari ke dalam hutan dengan barang rampokannya Singkat cerita Mereka akhirnya bersembunyi di dalam pondok di dekat perkebunan kopi warga desa setempat Untuk beristirahat sejenak Lu gila ya Ucap Bang Waden Hahaha Gua paling gak tega bang Ninggalin teman gua sendiri Walaupun harus bertaruh nyawa Ucap Bokir Makasih akhir Ternyata gua gak salah pilih orang untuk misi ini Ucap Bang Waden Setelah beberapa jam mereka beristirahat Azan subuh pun berkumandang Dan hari pun sudah sedikit terang Maka dari itu Mereka langsung bergegas kembali Mulai melakukan perjalanan menyusuri hutan dan air sungai yang mereka temui Mereka pun berhenti sejenak di aliran air sungai tersebut Untuk mandi dan membersihkan diri Agar warga tak menaruh curiga kepada mereka Mereka terus berjalan Hingga mereka akhirnya keluar dari kawasan desa itu Dan bertemu jalanan besar Disinilah Mereka langsung menaiki transportasi Untuk menuju rumah Bang Waden Bokir merasa ketakutan sepanjang perjalanan Karena dia takut akan bertemu dengan orang-orang berbadan besar itu lagi Untuk mencari mereka Bang Waden berusaha menenangkannya Dan ketika mereka tiba di rumah Bang Waden Pintu rumahnya langsung ditutup rapat Dan mereka langsung membagikan hasil rampokannya Tanpa membuang-buang waktu Wah banyak bener ya Bang Kita kaya Bang Ucap Bokir Suara lu jangan kenceng-kenceng Ntar tetangga pada denger Ucap Bang Waden Setelah beberapa menit berlalu Pembagian hasil rampokan itu selesai Dan Bokir Langsung segera pulang ke rumah bibinya Karena takut bibinya bakal khawatir dengan dia Sebelum berpisah Bang Waden berpesan Agar Bokir selalu berhati-hati Karena menurut dia Masalah ini belum pernah berakhir Dan akan tetap lanjut Lawan kita ini Adalah geng naga merah Geng besar di kota ini Jadi mau tidak mau Kita harus pergi dari kota ini Sesegera mungkin Ucap Bang Waden kepada Bokir Iya Bang Gue bakal segera cabut dari kota ini Lu juga hati-hati Sampai bertemu kembali di lain waktu ya Bang Ucap Bokir Akhirnya Mereka berdua berpisah Bokir masih takut dengan para gengster tersebut Jadi Dia segera pulang ke rumah bibinya Saat dia tiba di rumah Dia terdengar bibinya lagi menangis di dalam kamar Bokir tak menggubrisnya Dan langsung masuk ke dalam kamar Untuk menyimpan hasil rampokan kemarin malam Setelah semua sudah selesai Barulah Bokir menghampiri bibinya Dan bertanya perihal kenapa bibi menangis Bibi kenapa menangis Ucap Bokir Tadi rentenir datang meminta tagihan kepada bibi Tapi bibi tidak punya uang untuk membayarnya Ucap bibinya Setelah mengetahui masalah itu Bokir segera kembali ke kamar Dan menjual beberapa emas curianya Untuk dijual di pasar Akhirnya Emas itu laku terjual dengan hasil yang cukup besar Dan Bokir Langsung memberikan sebagian uang itu kepada bibinya Untuk membayar semua hutang bibinya kepada rentenir tersebut Sontak Bibinya kaget dengan uang tersebut Kamu dapat uang ini dari mana Kir Tanya bibinya Bokir dengan santai menjawab Agar bibinya tak menaruh curiga kepadanya Ini Bokir pinjam dari bos Bokir B Dan Bokir sekarang sudah bekerja di perumahan elit disana Untuk menjadi tukang kebun Ucap Bokir Bibinya juga percaya Dan sangat berterima kasih kepada Bokir Karena telah membantunya Perekonomian bibinya telah pulih Dan Bokir juga memberi uang setiap hari Untuk membeli sayur dan lauk Untuk mereka makan bersama Singkat cerita Tiba-tiba pagi itu bibi pulang dengan tergesa-gesa Wajahnya seperti orang habis dikejar setan Ucap Bokir Bibi kenapa? Siapa yang gangguin bibi? Tanya Bokir Gak ada yang gangguin bibi Tapi tadi bibi lihat Ada orang dikroyok dan didor sama gangster di dekat terminal Kejadiannya dekat sekali dengan bibi Kir Untung saja bibi gak diapa-apain sama mereka Ucap bibi Hah? Serem banget bi Emang bibi kenal sama orang yang dikroyok itu? Tanya Bokir Dia gak kenal Kir Tapi ciri-cirinya itu dia pake topi Terus mukanya itu kayak ada bekas sabetan benda tajam deh Soalnya sebelum kejadian Korban itu sempat menyapa bibi Makanya bibi sedikit tau Ucap bibi Bokir sangat terkejut Karena ciri-cirinya mirip dengan perawakan Bang Waden Hingga akhirnya Dia langsung segera menuju TKP Untuk memastikan apakah itu benar-benar Bang Waden atau bukan Hingga tibalah Bokir disana Dengan penasaran yang sangat besar Akhirnya Bokir berhasil masuk sampai ke depan korban tersebut Dan sangat terkejutnya Bokir Ternyata itu benar-benar Bang Waden Bokir tak berani menyentuh Dan Bokir berpura-pura tak mengenalinya Karena takutnya para gangster bertubuh besar itu Masih ada di kawasan tersebut Hingga pada akhirnya Bokir langsung bergegas ke tempat kerja anak dan istrinya Bang Waden Untuk memastikan apakah mereka ada dan baik-baik saja Tidaklah Bokir di kontrakan Bang Waden Yang ternyata anak dan istrinya baik-baik saja Tapi istrinya ternyata belum mengetahui dan menyadari Jika Bang Waden sudah tiada Bokir sebenarnya tidak tega menceritakannya Tetapi dia dengan berat hati harus menceritakan tentang kematian Bang Waden ini Hingga membuat istrinya Waden jatuh pingsan Setelah lima menit Istri Bang Waden akhirnya tersadar sendiri Dan menangis dengan sekencang-kencangnya Di depan Bokir Mbak yang sabar ya Bokir juga tidak menyangka bakal terjadi seperti ini Bokir janji bakal membalas semua kejadian ini kepada mereka Ucap Bokir dengan tegas Hari-hari setelah kejadian itu Bokir terus mencari cara Untuk membalas dendam kepada geng naga merah itu Dia bingung dan tidak tahu caranya Karena teman terdekatnya di padang ini Hanyalah Bang Waden dan pamannya Kalau gue lakuin sendiri untuk menyerang Udah pasti gue ikutan meninggal juga Ungkapnya Hingga akhirnya Dia belum juga menemukan ide Untuk menghabisi bos besar geng tersebut Karena ia bosan di rumah Bokir pun ranjak dari kamarnya Dan menuju ke empang untuk memancing Singkat cerita Di saat Bokir sedang memancing di empang Pak Nono Tiba-tiba datang seorang anak kecil mengatakan kepadanya Bahwa kelompok geng itu sedang mencari Bokir di sekitaran kampungnya Sangat beruntungnya buat Bokir Karena pada saat itu Tidak ada satupun dari warga kampung yang memberitahu Atau mereka berpura-pura tidak mengenali Bokir saat itu Jadi para geng itu segera keluar dari kampung Karena situasi sudah aman Bokir langsung pulang dan langsung mengunci pintu Bibinya kaget dengan tindakan Bokir Dan langsung menanyakan alasan pencarian geng tersebut Saat itulah Bokir baru berani berbicara jujur Dan membawa bibinya masuk ke dalam kamarnya Untuk menunjukkan emas, perlian, dan uang yang ia dapatkan Bibinya terkejut dan marah Dan dia tampak sangat kecewa dengan Bokir Bi maafin Bokir 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 melakukan ini karena Bokir ingin membantu Bibi Bokir akui Bokir salah Maafkan Bokir B Ucap Bokir Terus kalau sudah terjadi seperti ini bagaimana? Kamu dicari geng Kalau kamu terbunuh gimana Kirt? Apa yang Bibi mau katakan kepada kedua orang tuamu? Ungkap Bibinya sambil menangis Bibi tenang ya Bokir masih sehat kok ini Ungkap Bokir Pada akhirnya Drama tangis-tangisan sebelumnya berakhir Ketika Bokir memutuskan untuk pergi dari rumah bibinya Pada malam hari Dan meninggalkan uang yang cukup banyak Untuk paman dan bibinya Yang tujuannya Agar para komplotan geng tidak memanfaatkan bibi dan pamannya juga Singkat cerita Bokir pun akhirnya menyewa sebuah kontrakan kecil Untuk dia bertahan beberapa saat Sampai waktu balas dendam ia kepada geng tersebut selesai Sampai keesokan harinya Ketika Bokir kembali mengintai rumah bos geng Dia ditepuk dari belakang oleh ART bos geng Atau pacarnya yang baru saja pulang dari pasar Bokir pun sangat kaget Dikiranya tadi anak buah dari bos geng tersebut Mereka pun saling bercerita Dari cerita yang ia gali ini Ternyata ART tersebut Juga mempunyai rasa dendam yang dalam kepada bosnya Karena pernah suatu hari ART ini hampir diperkosa sama bosnya sendiri Tetapi untungnya Saat itu istri dari bos Tiba-tiba masuk ke dapur tempat Dimana bos dan ART itu berada Dari sanalah ART tersebut mempunyai dendam yang cukup besar kepada bosnya Hingga pernah mau mencoba meracuninya Tetapi keadaan membuat dia tak pernah berani melakukannya Mendengar kejadian itu Amara Bokir semakin memuncak Untuk melakukan tindakan balas dendam kepada bos geng tersebut Hingga akhirnya Bokir mempunyai rencana Untuk menghabisi bos geng tersebut Disinilah Bokir semakin intens Menanyai dan mencari tahu Semua kegiatan bos geng itu Ke ART tersebut Apakah Bos kamu sering pergi ke klub malam? Tanya Bokir Biasanya setiap hari satu malam Bos pasti pergi parti Bersama teman-temannya Di salah satu klub berbintang di pusat kota Ucap ART tersebut Ya sudah Sabtu sore aku jemput kamu disini ya Kamu kemasi bareng-bareng kamu Terus kamu ikut aku saja Ucap Bokir Kita mau kemana? Aku takut Ucap ART itu Kamu ikut saja Kita pergi ke Jakarta Setelah itu Aku nikahi kamu secara sah Ucap Bokir dengan lantang Ya sudah Aku ikut kamu Ucap ART tersebut Karena Bokir sudah mengetahui Informasi tentang kegiatan Bos naga merah itu Dari ART atau pacarnya Bokir tersebut Maka Tanpa banyak basa-basi lagi Bokir pun akhirnya langsung Bergegas pulang ke kontrakannya Untuk menyiapkan segala kebutuhan Untuk menghabisi Bos geng naga merah tersebut Hingga Hari Sabtu pun tiba Bokir kembali ke rumah bos geng itu Untuk menjemput kekasihnya Dan langsung membawa kekasihnya Kembali ke kontrakan Bokir Kamu tunggu di kontrakan ini ya sayang Aku keluar dulu Mau mencari tiket bus Untuk kita pergi malam ini ke Jakarta Ucap Bokir Ternyata Itu cuma alasan dan akal-akalan Bokir saja Kepada kekasihnya Karena Tiket itu sebenarnya Sudah dibeli dahulu oleh Bokir Tujuan Bokir keluar Adalah ingin mengampiri Tempat bos geng itu Parti Untuk segera membalas dendam Dan menghabisinya Tapi Bokir tidak bodoh Jika dia lawan sendiri Sudah pasti Dia akan meninggal duluan Karena bakal dihajar Habis-habisan Dengan para komplotan Geng bertubuh besar itu Dengan kecerdikannya Bokir mempunyai ide Untuk mengoleskan oli Ke setiap sisi ban mobil itu Dan memutuskan tali rem Mobil bos tersebut Agar kejadian yang menimpa Bos geng itu Nanti seakan-akan Karena kecelakaan Dan bukan hasil Tindak kejahatan Akhirnya Bokir sampai di tempat Dimana bos geng itu Parti Bokir masih mengintai Di kawasan partiran Dan tak beberapa lama Bokir mencari dan menunggu Akhirnya Mobil bos geng itu Tiba Ternyata Bos geng itu Tidak membawa supir Dia menyetir sendirian Tetapi Di belakangnya Masih dijaga oleh Mobil dari Anak buahnya Singkat cerita Mobil tersebut Akhirnya sudah Diparkirkan Di saat itu pula Bokir langsung Mengendap-endap Mendekati mobil itu Dan langsung Melaksanakan Aksinya Dams Misi berhasil Bokir pun langsung Pergi menjauh Dari mobil tersebut Untuk bersembunyi Tiga jam Bokir menunggu Akhirnya Bos geng itu Keluar dari Klub dengan Keadaan sedikit Mabuk Bersama Wanita malam Mereka langsung Pergi ke mobil Dan langsung Tancap gas Tanpa Ya sadari Bahwa mobil itu Remnya Sudah Tertutus Mampus kau Ucap Bokir Hingga Pada akhirnya Di saat Bokir sudah Pergi dari Kawasan itu Dan menuju Kekontrakan Ternyata Tak lama Kemudian Terdengar Suara Ledakan Yang cukup Besar Yang tak Jauh Dari Kawasan Bokir Berada Di saat Itu Pula Bokir Langsung Berlari Untuk Menghampirinya Ternyata Hal yang Diinginkan Terjadi Mobil Dari Bos Geng Itu Bertabrakan Dengan Sebuah Truk Pembawa Minyak Dan Mengakibatkan Mobil Bos Geng Itu Meldak Hingga Kesokan Pagi Bus Pun Dengan Segera Meninggalkan Kota Padang Menuju Kota Jakarta Untungnya Bekasih dari Bokir Tidak Menaruh Curiga Tentang Apa Yang Bokir Lakukan Pada Malam Kemarin Mungkin 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 Dia Tau Dia Tidak Akan Berani Ikut Sama Gua Ke Jakarta Ucap Bokir Di dalam Perjalanan Syukurnya Tidak Ada Hambatan Hingga Tibalah Mereka Di Kota Jakarta Kekasih Bokir Sangat Senang Karena Dia Baru Pertama Kali Menginjak Kota Jakarta Sebelum Mereka Pulang Menuju Rumah Bokir Dan Kekasihnya Berhenti Sebentar Kelapak Temannya Yang Bernama Abdul Untuk Bertemu Sekaligus Membeli Buah Kepada Abdul Sontak Abdul Sangat Terkejut Dengan Kedatangan Bokir Secara Tiba-tiba Karena Selama Kejadian Bokir Berkelahi Dengan Preman Pasar Dulu Abdul Tak Pernah Tahu Perginya Bokir Itu Kemana Sehingga Membuat Abdul Terharu Kalau Ia Bisa Bertemu Kembali Dengan Bokir Abdul Juga Sangat Senang Karena Bokir Sekarang Sudah Memiliki Seorang Kekasih Karena Setahu Abdul Bokir Ini Tak Pernah Berani Untuk Dekat Dengan Wanita Manapun Ini Siapa Lukir Tanya Abdul Ini Calon Istri Gua Dulu Dalam Waktu Dekat Gua Bakal Menikahi Dia Dulu Ucap Bokir Singkat Cerita Akhirnya Pertemuan Itu Selesai Bokir Dan Kekasihnya Melanjutkan Jalannya Menuju Ke rumah Bokir Untuk Menemui Bapak Dan Ibunya Ibu Bokir Langsung Menangis Bahagia Atas Kedatangan Anaknya Ibunya Sangat Merindukan Bokir Karena Khawatir Akan Terjadi Apa-apa Dengan Bokir Di Sana Sudah Ibu Tidak Usah Menangis Lagi Aku Kan Sehat Sehat Saja Ini Kenalkan Calon Istri Kubu Ucap Bokir Ibunya Sangat Senang Dengan Wanita Ini Dan Sangat Menyetujui Hubungan Mereka Berdua Singkat Cerita Akhirnya Bokir Dan Kekasihnya Resmi Menikah Orang-orang Sangat Ramai Berdatangan Untuk Memeriahkan Hari Pernikahan Bokir Tersebut Tapi Tadi Sangka Di Saat Prosesi Acara Itu Lagi Berlangsung Ternyata Bokir Kedatangan Gerombolan Preman Yang Dahulu Pernah Dia Tebas Dengan Senjatanya Untung Saja Saat Itu Mereka Tidak Membuat Onar Di Saat Acara Berlangsung Tetapi Preman Tersebut Hanya Melihat Dengan Tajam Dan Menunjuk Ke Arah Bokir Seperti Sebuah Tanda Ingin Membalas Dendam Kepada Bokir Istri Bokir Sangat Takut Melihat Gerombolan Tersebut Tapi Bokir Berusaha Untuk Menenangkan Istrinya Agar Tidak Khawatir Kepadanya Lalu Preman Itu Pergi Meninggalkan Tempat Acara Bokir Menikah Setelah Bang Apan Didatang Kesana Tuhkan Mereka Pergi Mereka Tidak Akan Berani Gangguin Kita Kamu Jangan Khawatir Ya Sayang Ucap Bokir Satu Tahun Berlalu Akhirnya Istri Bokir Mengandung Seorang Anak Mereka Sangat Bahagia Hingga Pekerjaan Apapun Yang ada Di Pasar Dan Menghasilkan Uang Bokir Berjabanin Dengan Penuh Semangat Agar Istri Dan Anaknya Bisa Selalu Makan Enak Tapi Sangat Disayangkan Di Saat Bokir Lagi Asik Bekerja Di Tempat Bang Apandi Ternyata Gerombolan Preman Tersebut Beramai-ramai Datang Dan Langsung Mengeroyok Bokir Secara Membabi Buta Bukan Hanya Bokir Menjadi Bulan-bulanan Para Preman Itu Tetapi Bang Apandi Juga Kena Apes Bokir Dan Bang Apandi Mencoba Melawan Dan Memberontak Tapi Mereka Tak Sanggup Karena Preman Itu Membawa Banyak Sekali Anak Buahnya Sehingga Tanpa Disangka Bang Apandi Terkena Senjata Tajam Di Bagian Perut Sebelah Kanan Dan Mengakibatkan Bang Apandi Terjatuh Dan Banyak Mengeluarkan Darah Para Preman Itu Meninggalkan Tempat Kejadian Dan Bokir Pun Langsung Menghampiri Bang Apandi Dan Membalurkan Luka Sebetan Pisau Itu Dengan Bajunya Bang Apandi Terlihat Sudah Tak Berdaya Saat Itu Badannya Terbujur Lemas Karena Darah Terus Keluar Dari Dalam Perutnya Detik Detik Terakhir Bang Apandi Berpesan Kepada Bokir Agar Membalaskan Dendam Ini Dan Meminta Tolong Kepada Bokir Untuk Menjaga Warung Isri Dan Anak Anak Bang Apandi Berah Pandi Juga Menyuruh Bokir Untuk Mengambil Sebuah Kalung Di Dalam Lemari Kamarnya Untuk Segera Dipakai Sama Bokir Yang Ternyata Kalung Itu Bisa Membuat Bokir Kebal Dari Bacokan Setelah Pesan Itu Tersampaikan Bang Apandi Benar Benar Sudah Tak Bernafas Dan Bergerak Lagi Di Saat Itulah Bokir Meluapkan Tangisannya Sekencang Kencangnya Hingga Membuat Warga Takut Untuk Mendekati Dan Menenangkan Bokir Singkat Cerita Bang Apandi Akhirnya Dikebumikan Dan Membuat Bokir Tahan Tintinya Menangis Menyesalinya Karena Menurut Bokir Bang Apandilah Yang Selalu Membantu Bokir Di Saat Bokir Diteroyok Dan Dihakimi Orang Maka Dari Itu Bokir Sangat Menyesali Kepergian Bang Apandi Yang Begitu Cepat Hingga Tiba Waktunya Bokir Langsung Segera Mencari Para Komplotan Preman Itu Sendirian Dengan Dua Senjata Tajam Yang Ia Simpan Di Balik Jaket Tapi Pada Saat Itu Semua Komplotan Itu Tak Kunjung Dia Temui Maka Pergilah Bokir Menemui Temannya Bernama Abdul Untuk Menanyai Dimana Letak Markas Besar Para Preman Itu Biasanya Berkumpul Dan Berharap Informasi Dari Abdul Bisa Memudahkan Bokir Menemui Para Preman Itu Dengan Segera Tibalah Bokir Di Tempat Abdul Yang Langsung Memberitahukan Dimana Para Preman Itu Berkumpul Setelah Mengetahui Dimana Markas Para Preman Tersebut Bokir Pun Langsung Pergi Meninggalkan Abdul Tapi Abdul Tak Tinggal Diam Ternyata Abdul Diam-diam Mengikuti Bokir Dari Belakang Yang Bertujuan Agar Bisa Membantunya Untuk Menumpas Para Preman Tersebut Singkat Cerita Akhirnya Bokir Sampai Di Tempat Para Preman Itu Berada Pada Saat Itu Pempletan Preman Itu Sangat Ramai Tapi Bokir Tak Gentar Untuk Menghadapi Mereka Sendirian Karena Ia Telah Memakai Kalung Kebal Bacok Yang Diberikan Oleh Bang Apandi Kemaren Tanpa Banyak Basa Basi Lagi Bokir Langsung Mengeluarkan Kedua Senjata Tajamnya Dan Menembaskan Senjata Itu Kesemua Komplotan Preman Tanpa Ampun Para Preman Itu Langsung Kocak Acir Atas Kedatangan Bokir Yang Membabi Buta Pada Saat Itu Tak Berselang Lama Bos 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 Besar Dari Komplotan Preman Itu Keluar Dari Sebuah Rumah Dan Langsung Hampiri Bokir Dengan Membawa Dua Buah Parang Yang Panjang Dan Sangat Tajam Hingga Akhirnya Bertarunglah Bokir Dan Preman Tersebut Sebetan Demi Sebetan Mereka Layangkan Mereka Sama-sama Terlihat Kuat Hingga Akhirnya Bokir Terpojok Di Sudut Tembok Di Saat Itu Juga Abdul Datang Dari Belakang Dan Langsung Berlari Membacok Bagian Punggung Preman Tersebut Sehingga Membuat Preman Tersebut Jatuh Seketika Hingga Membuat Anak Buah Preman Tersebut Langsung Menyerang Balik Abdul Tanpa Ampun Melihat Abdul Sudah Dihajar Habis-habisan Bokir Langsung Segera Membantu Abdul Untuk Menyerang Balik Para Komplotan Tersebut Dengan Penuh Amarah Setelah Membantu Abdul Menyerang Mundur Para Anak Buah Preman Tersebut Bokir Langsung Fokus Dengan Bos Dari Komplotan Itu Dan Langsung Menusukan Senjatanya Ketubuh Preman Tersebut Hingga Membuat Preman Tersebut Tak Berdaya Bokir Dan Abdul Pun Langsung Kabur Meninggalkan Para Preman Tersebut Menuju Ke Rumahnya Abdul Lu Kenapa Ikutin Gua Abdul Kan Gua Ada Bilang Ini Urusan Gua Ucap Okir Inilah Yang Namanya Sahabat Kir Gua Nggak Tegang Nihat Lu Ngadepin Urusan Ini Sendirian Ucap Abdul Lalu Lalu Mereka Berdua Bergegas Untuk Membersihkan Diri Dan Langsung Pergi Dari Kampung Itu Karena Takut Para Komplotan Itu Kembali Mencari Mereka Singkat Cerita Mereka Akhirnya Pergi Ke Daerah Kota Tua Rumah Anaknya Bang Yoyon Gundul Bernama Robin Bon Bon Mereka Meminta Bantuan Untuk Menginap Beberapa Hari Di Sana Dengan Senang Hati Rob Mengizinkannya Dua Hari Mereka Berada Di Sana Akhirnya Mereka Pun Pulang Ke Rumah Lagi Tapi Tadi Sangka Saat Itu Ternyata Polisi Sudah Menunggu Mereka Di Rumah Bokir Dan Langsung Menangkap Bokir Sangat Beruntung Bagi Abdul Polisi Tidak Mendatangi Rumahnya Dan Bokir Saat Itu Tidak Memberitahu Kepada Polisi Bahwa Abdul Juga Menjadi Salah Satu Orang Yang Terlibat Dalam Kasus Ini Berita Pada Saat Itu Sangat Gempar Pisa Preman Sudah Tak Berdaya Hanya Pacarnya Seorang Yang Menemani Kekasihnya Di Ujung Akhir Hayatnya Anak Buahnya Yang Lain Pergi Meninggalkan Mereka Berdua Di TKP Mungkin Mereka Takut Kasus Ini Bisa Membawa Mereka Masuk Kedalam Jeruji Besi Kembali Ia Melaporkan Kejadian Ini Yaitu Pacar Dari Preman Tersebut Sehingga Polisi Sangat Intens Mendalami Kasus Ini Sampai Tuntas Maka Dengan Berat Hati Pokir Pokir Akhirnya Dijatuhi Hukuman Penjara Selama 15 Tahun Lamanya Atas Kasus Yang Ia Lakukan Selesai